Jadi WMS itu speednya udah diturunin tahun 2021 kalau nggak salah Jadi uploadnya itu dulu sama kayak downloadnya Misal gue pake 20 Mbps Uploadnya juga sama itu Upload sama download juga sama 20 Mbps Tapi sekarang sejak 2021 itu dikurangin Jadi uploadnya diturunin jadi 7 Mbps Tapi kalau gue tanya ke CSnya Buat tanya kapan itu speed upload WMS diturunin Mereka nggak jawab Mereka bakal bilang oh emang udah dari dulu kayak gitu Tapi pas itu gue pengen mastiin gitu Tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa gitu Pas diturunin Tapi yaudah lah kayaknya emang 2021 mereka turunin Jadi WMS itu sama ya paketnya kayak Indihome Cuman beda Beda lah Jadi kalau WMS itu nggak ada kuotanya sama sekali Lo bisa pake bertera-tera Sesuka hati lo buat upload, buat download Terserah speednya nggak akan diturunin per level ya Nggak ada kayak gitu Pokoknya fix speednya bakal kayak gitu terus Dan kalau dulu pas inget gue masangnya itu ya Kalau orang lain biasanya ya Normalnya Lo harus langganan dulu Indihome selama 1 tahun Baru lo boleh pake WMS Jadi tergantung lo nemu sama siapa itu salesnya Kalau lo nemu sales yang enak Atau lo bisa mungkin coba langsung ke kantor Lo nggak perlu syarat apa-apa Nggak perlu syarat lo harus langganan Indihome dulu atau apa Tapi lo langsung bisa dikasih WMS Dan itu pun nggak ada biaya pemasangan sama sekali Dan harganya itu fix dari dulu sampai sekarang Itu sama 289.000 Dapat 20 fps Tapi kalau udah mau dinaikin yang 50 harganya Beuh mahal banget Jadi ini speednya mau gue tunjukin Uploadnya bisa kenceng ya Cuman ya Kalau dulu mungkin Kalau lo misal live streaming gitu ya Live streaming Lo bisa live streaming sampai 3 platform dalam 1 kali live Kalau dulu ya sekarang udah nggak bisa Mungkin lo bisa live streaming di TikTok Di Facebook Di Twitch Atau di Youtube Dalam 1 kali live streaming Lo asik banget Dan sekarang speednya cuman segini doang Lo cuma bisa live di 1 platform doang Dengan speed stabilnya Uploadnya itu ya Kalau biasa gue pake itu 5 fps Atau 5000 bitrate ya Oh iya Kalau lo mau live streaming Di Facebook atau Youtube Itu speed testnya nggak pake yang ini ya Biasa gue pake yang ini Internet speed test yang fast.com ini Soalnya dia langsung ke Singapura Jadi pas kita live itu Speednya itu Apa ya Diambil Eh gimana ya Servernya itu ada di Singapura Jadi dari Youtube sama Facebook Itu kayaknya sama Soalnya pas gue tes buat live streaming Misal gue dapet angka 8 ribu disini Misal ya misal 8 mbps Terus gue pake Test speed yang lain Itu misal Ini misal Ini kan lucu Misal gue dapet 10 gitu Gue pake itu 9 mbps Buat live streaming Ternyata patah-patah Jadi kayak nggak nyambung gitu Tapi yang lebih nyambung itu Lebih akurat itu pake fast.com ya Yang servernya Singapura gitu Itu lebih akurat Kayak misal gini 8,1 itu Kalau gitu gue bisa live streaming Di 7 mbps Jadi ini gue Reload lagi Kita coba tes disini ya Ini serumah cuman gue pake Nggak ada yang connect lagi Dan kalau buat main game Ya biasalah ya Sama yang di home Telekom juga Atau WMS juga sama aja Jadi ada kayak nge-lag dikit Tapi situ ilang Nge-lag dikit Tapi situ ilang Terganceng jamnya juga sih Kalau jam sore Kayak mulai jam Setengah tujuh ya Kalau disini Ini gue di Jepara Di jam-jam setengah tujuh Jam tujuh malem Sampai jam sepuluhan Itu rada nge-lag Jadi hindari jam-jam kayak gitu Ya biasanya gue diare Ini uploadnya kayak gini ya 8,4 dan downloadnya 9 mbps Oke mungkin itu aja ya Yang mau gue share